Mungkin teman-teman masih ingat pelajaran sejarah yang diajarkan oleh guru sejarah kita, bahwa negara kita pernah dijajah oleh negara Jepang selama hampir 3 tahun. Walaupun penjajahan Jepang tidak selama penjajahan Belanda, tetapi penjajahan ini mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa karena beberapa hal, seperti kematian yang diakibatkan sistem kerja paksa Romusa. Di saat yang bersamaan, Jepang juga melepaskan Indonesia dari cengkeraman Belanda, sehingga memberikan kita jalan baru menuju kemerdekaan. Nah, pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang Kaisar Jepang yang berkuasa pada saat Indonesia dijajah Jepang, yaitu Kaisar Hirohito. Kaisar Hirohito ini merupakan seorang tokoh yang kontroversial hingga hari ini. Ini disebabkan oleh perdebatan mengenai peran sang Kaisar dalam perang-perang yang diikuti Jepang pada masa ia berkuasa. Berbeda dengan pemimpin negara sekutu, di mana para pemimpinnya menemui kematian yang tidak wajar, seperti Mussolini, pemimpin Italia yang kematiannya ditembak. Kemudian ada Hitler dari Jerman yang meninggal karena bunuh diri. Tetapi Kaisar Jepang ini memiliki nasib yang jauh lebih baik. Selain itu, Hirohito adalah Kaisar dengan masa kekuasaan terlama sepanjang sejarah Jepang. Dia berkuasa dari tahun 1926 hingga tahun 1989 atau tepatnya 63 tahun. Hirohito juga merupakan salah satu tokoh penting pada masa Perang Dunia II. Dia juga bertanggung jawab dan berhasil memulihkan pembangunan kembali Jepang akibat bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat pada Perang Dunia II di Hiroshima dan Nagasaki. Penasarankan dengan kisah selangkapnya? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Hirohito terlahir dengan nama Michinomiya Hirohito. Lahir pada tanggal 29 April tahun 1901 di Istana Aoyama, Tokyo, Jepang. Hirohito merupakan anak pertama dari putra mahkota Jepang yaitu Yoshihito atau Taisho dan putri mahkota Jepang Taimei atau Sadako. Hirohito mempunyai tiga saudara laki-laki. Mereka adalah Pangeran Yasuhito Chichibu yang lahir pada tahun 1903. Kemudian Pangeran Nobuhito Takamatsu lahir pada tahun 1905. Serta Pangeran Takahito Mikasa lahir pada tahun 1915. Mengikuti tradisi Jepang, ia dipisahkan dari orang tuanya tidak lama setelah kelahirannya. Dia dirawat oleh seorang wakil laksamana di Angkatan Laut Jepang sampai bulan November tahun 1904. Ketika Hirohito kembali ke kediaman resmi orang tuanya, dia hanya diizinkan bertemu ibunya seminggu sekali. Dan hampir tidak pernah menghabiskan waktu bersama ayahnya. Dari usia 7 hingga 19 tahun, ia mengikuti sekolah yang didirikan untuk anak-anak bangsawan. Dia menerima pelajaran disiplin yang ketat dalam hal-hal militer dan agama, bersama dengan mata pelajaran lain seperti matematika dan fisika. Ketika masih berumur 11 tahun, orang tuanya naik tahta menjadi kaisar Jepang dan ratu Jepang. Hirohito mengenyap pendidikan awal di Gakusuin Peer School dari April tahun 1908 hingga April tahun 1914. Kemudian mendapatkan pendidikan khusus untuk Putra Mahkota di Istana Akasaka dari tahun 1914 sampai Februari tahun 1921. Dan mendapatkan karir sebagai letnan pada tanggal 9 Desember tahun 1912 pada Angkatan Darat Kekaisaran. Pangkat Kapten diaperoleh pada tanggal 31 Oktober tahun 1916. Mayor pada tanggal 31 Oktober tahun 1920. Letnan Kolonel pada tanggal 31 Oktober tahun 1923. Dan Kolonel Komandan Angkatan Angkatan Laut Kekaisaran atau Kaigun pada tanggal 31 Oktober tahun 1924. Ia diangkat menjadi Putra Mahkota secara resmi pada tanggal 16 November tahun 1916. Pada tahun 1921, Hirohito pergi bersama pelayan-pelayannya untuk tur 6 bulan di Eropa. Dia menjadi anggota keluarga Kekaisaran Jepang pertama yang berpergian ke luar negeri. Kunjungan ini dianggap kelompok sayap kanan sebagai kunjungan kontroversial sehingga menewaskan Perdana Menteri Hamaguji. Ketika kembali ke Jepang, ia diangkat sebagai wali ayahnya karena kesehatan mental ayahnya yang terus memburu. Kemudian dia menikah dengan Putri Nagaku, Putri Sulung Pangeran Kuniyoshi pada tanggal 26 Januari tahun 1924. Dan dikaruniai tujuh anak. Masing-masing anaknya bernama 1. Putri Teru Shigeku yang lahir pada tahun 1925. Yang kedua Putri Hisa Sajiko lahir pada tahun 1927. Yang ketiga Putri Takakasuko lahir pada tahun 1929. Yang keempat Putri Yori Atsuko lahir pada tahun 1931. Yang kelima Pangeran Akihito lahir pada tahun 1933. Yang keenam Pangeran Hitachi Masahito lahir pada tahun 1935. Yang ketujuh Putri Suga Takako lahir pada tahun 1939. Ia dinobatkan menjadi kaisar pada tanggal 25 Desember tahun 1926 setelah ayahnya yaitu Kaisar Taisho meninggal. Hirohito dilantik secara resmi pada tanggal 10 November tahun 1928 di Tokyo. Ketika Hirohito naik tahta menjadi kaisar, keadaan Jepang saat itu bisa dibilang cukup kacau. Ekonomi Jepang merosot, gerakan militerisme meningkat, dan terjadi serangkaian pembunuhan politik. Hal-hal tersebut menyebabkan rintangan bagi gerakan demokrasi yang sebelumnya sempat berkembang di Jepang. Contohnya adalah pembunuhan Perdana Menteri Jepang Inuke Soyoshi pada tahun 1932 oleh Perwira Muda Angkatan Laut Jepang. Sejak saat itu, hampir semua Perdana Menteri Jepang berasal dari militer dan bukan dari partai politik. Akhirnya, partai-partai politik dibubarkan pada tahun 1940. Sebenarnya konstitusi Meiji yang disahkan pada tahun 1889 telah memberi kaisar otoritas tertinggi. Tetapi dalam prakteknya, sang kaisar secara umum memberikan persetujuannya terhadap kebijakan yang dibawa oleh para menteri dan penasehatnya. Walau begitu, terkadang dia tidak tinggal diam dan menegaskan otoritasnya. Hal ini dapat dilihat ketika sang kaisar memerintahkan penumpasan percobaan kudeta oleh sekitar 1.400 tentara Jepang pada bulan Februari tahun 1936 di Tokyo. Pemberontakan itu berhasil ditumpas dan sejumlah jenderal berpangkat yang dianggap memprovokasi pemberontakan dipaksa pensiun. Kalau kondisi dalam negeri terdengar buruk, teman-teman belum mendengar tentang kondisi luar negerinya. Hubungan Jepang dengan negara-negara lain bisa dibilang berantakan. Pada tahun 1931, perwira Jepang menyerang Manchuria bagian timur Laut Cina tanpa izin dari pemerintah Jepang maupun kaisar Hirohito dan menirikan negara boneka di sana. Tidak selesai di situ saja. Militer Jepang melanjutkan perang di China pada tahun 1937 disertai dengan kejahatan perang, pembantean, dan pemerkosaan massal. Seperti yang terjadi di kota Nanking pada tahun 1937. Tidak berhenti di China saja. Jepang mempunyai ambisi untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Asia Timur dan Tenggara. Jepang menandatangani pakta tripartit dengan nasi Jerman dan Italia pada bulan September tahun 1940. Setelah itu, Jepang mengirim pasukan untuk menduduki Indocina Perancis yang meliputi Kamboja, Laos, dan Vietnam. Pada tahun 1941, kaisar Hirohito menyetujui keputusan pemerintahannya untuk berperang melawan Amerika Serikat. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, pesawat Jepang menyerang pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor dekat Honolulu, Hawaii. Akibatnya, 18 kapal Amerika Serikat hancur atau rusak, dan korban jiwa mencapai hampir 2.500 orang. Keesokan harinya, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang, dan resmi mengikuti Perang Dunia II. Jepang kemudian menyerang berbagai daerah di Asia, salah satunya adalah Indonesia yang dulu bernama Hindia Belanda, Singapura, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, dan sejumlah lokasi lain di Asia Tenggara dan Laut Pasifik. Seiring berjalannya waktu, Jepang mengalami kesulitan dalam perangnya, seperti sumber daya yang terbatas. Jepang sudah praktis kalah perang, angkatan lautnya bisa dikatakan hampir habis, dan angkatan daratnya kewalahan. Pada pertengahan tahun 1944, para pemimpin militer Jepang menyadari, kemenangan tidak mungkin dapat diraih. Mantan Perdana Menteri Jepang, yaitu Fumi Marukonu, bertemu dengan Kaisar dalam beberapa tahun di bulan Februari 1945, dan memohon Hirohito untuk mulai mendiskusikan persyaratan menyerah. Kaisar menolak Saranya pada saat itu. Ia mempertahankan harapan bahwa Uni Soviet dapat menjadi perantara perdamaian yang dinegosiasikan. Akhirnya pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima. Sang Kaisar mendapatkan berita tersebut 12 jam setelah kejadian. Meskipun begitu, baik Kaisar maupun kabinet Jepang tidak menerima penyerahan tanpa syarat pada saat itu. Harapan Kaisar untuk bernegosiasi damai melalui Uni Soviet, hancur ketika pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Nagasaki. Dan di hari yang sama, Uni Soviet meluncurkan invasi ke Manjuria. Malam itu, dalam pertemuan dengan pemimpin lain, Hirohito menyatakan niatnya untuk menerima deklarasi posdang. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito membacakan pengumuman bersejarah melalui radio, di mana ia menerima kekalahan Jepang. Bagi masyarakat Jepang, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar suara dari Sang Kaisar. Pada pengumumannya, Hirohito tidak menggunakan kata menyerah. Sehingga seusai pengumumannya, maksud dari Sang Kaisar diperjelas oleh penyiar radio. Seusai Perang Dunia II, beberapa pemimpin sekutu ingin mengadili Hirohito sebagai kriminal perang. Ada banyak keterangan kontroversial mengenai keterlibatannya dalam perang, baik sebelum maupun pada saat Perang Dunia II. Di antaranya adalah David Bergami. Dalam bukunya yang berjudul Japan Imperial Conspiracy, yang mengatakan bahwa Kaisar terlibat dalam perencanaan perang. Namun banyak pula yang tidak setuju dengan alasan bahwa dia hanyalah sebagai simbol dan pemimpin agama. Sebagaimana Kaisar-Kaisar periode sebelumnya, Sogun sekalipun pada saat itu berkedudukan sebagai komando tertinggi. Meskipun banyak desakan dari berbagai pemimpin dunia, agar Kaisar Hirohito diadili, termasuk di antaranya adalah Presiden Amerika Serikat waktu itu, yaitu Harry S. Truman. Walaupun pada akhirnya, Presiden Truman setuju untuk mempertahankan kedudukan Kaisar. Panglima pendudukan, yaitu Jenderal Douglas MacArthur, juga tetap menempatkan Hirohito pada tatanya, dan membuat kesepakatan dengan Sang Kaisar, yang meliputi penerapan konstitusi baru bagi Jepang, dan penolakan aspek kedewaan dari seorang Kaisar. Kaisar Hirohito menyetujuinya. Dalam siaran radio bersejarah kedua, pada 1 Januari tahun 1946, Hirohito menolak status tradisional setengah dewa, sebagai Kaisar Jepang. Di bawah konstitusi baru yang dirancang oleh Amerika Serikat pada tahun 1946, dan berlaku sejak tahun 1947, Jepang berubah menjadi negara monarki konstitusional. Kedudukan Kaisar pada tatanya, didasarkan pada konstitusi baru, yang diterapkan pada tanggal 3 Mei tahun 1947, yang dinamakan konstitusi Jepang tahun 1947, atau konstitusi paska perang, di mana kekuasaan seorang Kaisar sangat dibatasi, dan Kaisar hanya ditunjuk sebagai lambang atau simbol, dan kepala kerajaan atau monarki konstitusional. Konstitusi ini menggantikan konstitusi Jepang tahun 1889, pada era Meiji, di mana Kaisar sebagai pemegang komando dan kekuasaan tertinggi. Setelah ini, Kaisar Hirohito mulai membuat banyak penampilan publik, dan mengizinkan publikasi gambar dan cerita, tentang kehidupan pribadi dan keluarganya. Dari tahun 1945 hingga tahun 1951, Hirohito mengelilingi Jepang, dan mengawasi upaya rekonstruksi paska perang. Hal tersebut dilakukan untuk membawa keluarga Kekaisaran Jepang, lebih dekat dengan rakyat. Pendudukan Amerika Serikat di Jepang, berakhir pada tahun 1952. Setelah itu, Jepang mengalami periode pertumbuhan ekonomi yang cepat. Selain di dalam negeri, Kaisar Hirohito juga berpergian ke luar negeri, seperti Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan pada tahun 1971, dia bertemu dengan Presiden Richard Nixon. Hirohito juga sangat tertarik dengan penelitian biologi laut, dan menerbitkan karya-karya ilmiah di bidang ini. Pada akhir hidupnya, Kaisar Hirohito meninggal karena kanker usus 12 jari, pada tanggal 7 Januari tahun 1989, setelah berkuasa selama hampir 64 tahun. Membuatnya menjadi Kaisar yang paling lama memerintah, dalam sejarah Jepang. Anaknya, yaitu Akihito, naik tahta menggantikannya. Setelah meninggal, sesuai dengan tradisi Jepang, ia menerima nama sesuai dengan era yang ia pimpin. Ia dinamakan Kaisar Showa, yang berarti perdamaian yang tercerahkan. Ada beberapa argumen kontroversi tentang keterlibatan Kaisar Hirohito di perang-perang yang melibatkan militer Jepang selama ia berkuasa sebagai Kaisar. Ada pun argumen yang dibawa oleh sejarawan modern tentang hal ini adalah sebagai berikut. Argumen pertama adalah, argumen yang paling sering didengar mengenai perang Kaisar dalam perang Jepang. Menurut argumen ini, Sang Kaisar tidak memiliki kekuasaan karena telah menjadi boneka oleh keputusan-keputusan petinggi militer Jepang. Kejahatan perang yang dilakukan oleh Jepang kemudian ditanggung oleh Perdana Menteri Jepang selama Perang Dunia II, yaitu Hideki Tojo. Argumen ini adalah narasi pasca perang yang dominan hingga tahun 1989. Dikatakan bahwa, Sang Kaisar memiliki keraguan besar tentang perang dengan Amerika Serikat dan menentang aliansi Jepang dengan Jerman dan Italia. Tetapi Kaisar dibatasi untuk mengambil keputusan oleh petinggi militer yang semakin mendominasi angkatan bersenjata dan pemerintah. Setelah kematian Kaisar Hirohito pada tahun 1989, muncul argumen lain mengenai kebenaran peran Sang Kaisar dalam perang. Beberapa akademisi seperti Herbert P. Big, Akira Fujiwara, Peter Wetzler, dan Akira Yamada menentang pandangan umum bahwa Sang Kaisar tidak berdaya. Big merujuk contoh kejadian sejarah yang jelas seperti kejadian di mana Hirohito memerintahkan penumpasan kudeta pada tahun 1936. Contoh lainnya adalah ketika Perdana Menteri Fumi Maru Konu mengundurkan diri pada tahun 1941, Hirohito menolak calon pengganti yang disarankan Konu. Hideki Tojo kemudian diangkat sebagai Perdana Menteri Pengganti. Big dan akademisi lainnya juga menyalahkan Hirohito atas beberapa kejahatan perang yang dilakukan Jepang. Hirohito menandatangani persetujuan penggunaan senjata kimia selama perang di China. Contohnya, pada pertempuran Wuhan digunakan gas beracun sebanyak 345 kali dengan persetujuan Kaisar. Dia juga disebut mengetahui tentang pembunuhan warga sipil di Nanking, tetapi tidak melakukan apapun untuk menghentikan hal tersebut. Atau paling tidak, menghukum pemimpin militer Jepang. Argumen terakhir tentang peran Kaisar Hirohito adalah bahwa argumen ini lebih tepatnya mengambil jalan tengah dari dua argumen sebelumnya. Menurut argumen kaum moderat, Hirohito memiliki beberapa keterlibatan dalam perang, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh anggota kabinet, menteri, dan orang lain dari militer Jepang. Argumen dari kaum moderat ini didukung dengan fakta bahwa dalam sejarah Jepang, seorang Kaisar selalu menjadi otoritas simbolis dengan sedikit kekuatan politik. Jadi, sebagai Kaisar, ia tidak punya alasan maupun dorongan untuk menentang para petinggi militer. Argumen dari kaum moderat ini didukung dengan fakta bahwa dalam sejarah Jepang, seorang Kaisar selalu menjadi otoritas simbolis dengan sedikit kekuatan politik. Jadi, sebagai Kaisar, ia tidak punya alasan maupun dorongan untuk menentang para petinggi militer. Kesimpulan yang dibawa argumen ini adalah, seorang Kaisar tidak dapat menentang keputusan kabinet Jepang untuk memulai Perang Dunia II dan Perang Kaisar memang tidak biasanya ikut campur tangan. Hirohito mengatakan, dia hanya menerima laporan tentang operasi militer setelah komandan militer membuat keputusan rinci. Selain itu, ia juga mengatakan, bahwa dia hanya membuat keputusan sendiri dua kali. Pertama, saat menumpas kudeta yang terjadi pada tahun 1936 dan menyerah pada akhir Perang Dunia II. Itu tadi kehidupan dan sepat terjang dari Kaisar Hirohito dari Jepang. Hingga hari ini, bertahun-tahun setelah Hirohito meninggal, perannya dalam Perang masih didebatkan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang cerita hari ini? Apakah Kaisar Hirohito bersalah, setengah bersalah, atau bahkan tidak bersalah atas dosa Perang yang dikobarkan bangsanya? Saya sudah tidak sabar menunggu tentang pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi lainnya, silakan teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru. Terima kasih sudah menonton!